Assalamualaikum, halo Nah, teman-teman yang butuh informasi lengkap gimana sih umroh di masa pandemi di Saudi Arabia nonton aja konten gue ini khususnya buat teman-teman yang umroh itu dengan keluarga dan membawa anak-anak kecil konten ini gue yakin insya Allah bisa membantu teman-teman dengan informasi terbaru maupun aturan-aturan terbaru di Mekah maupun Madinah di Saudi Arabia nonton ya, sampai habis biar teman-teman tau semuanya Assalamualaikum, selamat datang kembali di The Rians di Weekend Warriors tapi kali ini teman-teman liburan gue beda dengan yang lainnya sebenarnya ini bukan liburan lebih tepatnya adalah ibadah sambil liburan kalau bagi seorang muslim mungkin ini adalah sebuah liburan yang banyak memberikan manfaat bagi keimanan, keilmuan, agama sebagai seorang muslim sebenarnya kalau liburan yang benar begini sih nah, singkat cerita disclaimer aja teman-teman sebelum nonton konten ini teman-teman harap ingat semua yang gue bagikan hanya berbagi pengalaman dan khususnya gue sih cuma numpang naruh dokumentasi aja di Youtube biar suatu waktu gue lagi kangen waktu itu gue umruh gimana serunya gimana tempatnya gimana ya gue bisa nonton video ini juga atau konten ini tapi yang gue harapin karena gue seorang konten kreator mudah-mudahan ya teman-teman konten ini juga bisa membuat apa ya informasi terbaru buat lo yang berencana umruh ke Saudi Arabia khususnya ke kota Nabi yaitu Madinah dan juga kota Mekah kota impian kita semua kota terbaik yang ada di dunia jadi gak ada yang gue pamerin disini semuanya dengan niat tulus gue hanya mendokumentasikan perjalanan gue dan keluarga berikutnya adalah berbagi pengalaman dengan lo harapan gue dan keluarga lo semua suka dan lo semua terhibur maupun mendapatkan informasi yang banyak walaupun gue juga sekali lagi mohon maaf dalam penyajian kontennya kalau ada yang kurang-kurang informatif dan lain-lain mohon maaf ya karena umruh ini memang sebuah ibadah yang gak gampang cukup melelahkan khususnya gue dengan anak-anak kecil yaitu gue membawa 4 orang anak gue umruh ini adalah sedekah maupun hadiah dari kedua orang tua gue mertua gue yang kong dan yang ti terima kasih yang kong dan yang ti kita doain semuanya yang kong dan yang ti dibalas kebaikannya di dunia maupun di akhirat diberikan keselamatan rezekinya diluaskan dan sehat terus amin enjoy kita mau umruh ini video opening harus ngomong pelan-pelan karena banyak orang gak mau lebay kayak yang di belahang gue tuh kayak lagi bikin konten emang dia doang lembut jalan-jalan oke jalan-jalan dulu ya umruh gagus dan derian yuksssss yuksss juksss 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 selamat menikmati 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 mayangong selamat menikmati oh bagus ya terus selamat menikmati 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 ini siapa enggak selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati oh iya oh iya selamat menikmati 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 siapa selamat menikmati tempat menikmati di atas ke arah mama di atas Tidak punya ya Maaf Awas kejepit Bismillah Alhamdulillah Ini yang ditunggu-tunggu Di Madinah kita bisa banyak beribadah Langsung di Masjid Nabawi Atau Masjid Nabi Muhammad Di pelacara masjid ini juga Dulunya pernah ada rumah Nabi Muhammad Dan sampai sekarang juga ada Makam Nabi Muhammad Dan juga sahabat-sahabatnya Nah teman-teman Gue sambil berbagi tips ya Sebelum teman-teman nikmati Berbagai macam konten atau tayangan Keadaan Masjid Nabawi Yang pertama Kalau umroh pada saat pandemi ini Teman-teman jangan lupa bawa masker yang banyak Karena di Arab Kebanyakan orang udah pada cuek Kalau gue sih tetap istiar pakai masker Jadi bawa masker yang banyak Karena disini lu nyari masker susah banget Kalau nggak di supermarket Dan supermarket banyak tapi nggak dekat-dekat hotel lu Jadi nggak sebanyak Indonesia kayak banyak Indomaret Yang kedua Lu harus bawa kecap, sambal Dan juga kebutuhan makanan yang lu suka Termasuk pop mie, Indomie Karena disini makanan enak-enak Tapi buat lu yang nggak suka makanan Arab Agak susah Kalau gue kebetulan dengan keluarga suka banget makanan Arab Tapi tetap bawa rendang Tetap bawa lain-lain Sayangnya gue lupa nggak bawa sambal Yang ketiga Jangan lupa bawa colokan listrik Yang colokannya tiga Alias Cari aja di internet deh Di toko-toko online Colokan listrik Umroh, haji Atau ke Singapura Atau ke Eropa Yang colokannya tiga Kalau gue kemarin gue sampai beli Dua terminal Yang colokannya udah colokan Arab Atau untuk umroh Jadi buat dua kamar Untuk keenam orang Anggota keluarga gue Semuanya cukup Lalu bawa pakaian yang laki-laki Nggak usah banyak-banyak Bawa aja kaos buat tidur Celana panjang satu atau dua Karena selebihnya Kalau lu suka gamis Lu harus beli gamis disini Tiga sampai lima buah Tergantung kemauan lu Lalu lu pakai aja setiap hari Karena disini Bukan gaya-gayaan so Arab Dengan lu pakai gamis Gerakan lu lebih luasa Badan lu lebih terasa dingin Dan ingat Sebaik-baiknya pakaian Untuk seorang muslim Adalah pakaian Yang memang disunahkan Yaitu pakaian-pakaian Yang disukai dengan Allah Maupun Nabi Muhammad Pakaian yang rapi Indah Bersih Jangan lupa ya Itu tipsnya Kalau lu mau umroh Di tahun 2002 Sampai 2023 Di masa pandemi ini Dapat apa-apa Mau bagi ya Baik 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 Udah Ini kayaknya Dua faras ya Pak Dua faras Enak, 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 enak. Apa? Duafantong Allahuakbar 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah 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 Allahu Ekber Alhamdulillah 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 Semua keperluan jamah omroh maupun alat-alat tetek bengek atau perintilan Buat teman-teman yang suka bawain oleh-oleh buat kerabatnya, keluarganya Atau mungkin kalau bawa anak kecil nih, suka bilang gini kan anak-anak kita Pak, ditip dong Pak, aku juga mau beliin oleh-oleh buat teman-temanku sekelas, buat sahabat Buat Abi atau Uminya, guru-guru di sekolah Nah, di pasar Bilal banyak banget pilihannya Bukan sekedar murah ya teman-teman, tapi banyak pilihannya Nah, pasarnya seperti ini Ada yang jual minuman dingin, ada yang jual kaki lima kayak gitu sebelah kanan Ada jual buah-buahan, makanan termasuk seperti ini nih Tuh, sejadah, parfum, celak untuk mata ya ibu-ibu Macam-macam lah, boneka-boneka, gantungan kunci Teman-teman bisa beli di sini Ya, kita nikmatin pasarnya ya teman-teman Kayak ginilah keadaannya kurang lebih Punci semua ada dalam-dalam tuh, boleh liat Ayo, yuk Kayaknya mau cari kan? Iya Ayo Ayo Ayo, aku gantung aja gini-gini Ayo, aku dimakan mau cari gini Mau? Kita mau Awas, awas, nginjek mainan Yang mana? Yang kunci Oh, untuk siapa? Untuk kamu sendiri? Iya Nah, buat yang mau laundry Di sana banyak tuh laundry yang kiloan Harganya sekitar 15-20 real Boleh teman-teman tawar Ini salah satu tempat hidden place-nya nih Untuk nyari laundry yang oke Kebetulan, laundry ini ada di dalam gedungnya Al-Aqi Hotel Tapi bukan di dalam gedung hotelnya Teman-teman harus keluar hotel dikit Di sebelah kiri ada pintu, masuk Naik tangga, itu ternyata ada pasar di dalamnya Kayak plaza gitu Di situ ada laundry ini Nah, cari ya Selamat mencari Selamat mencari Nah, bismillah teman-teman Hari ini saatnya kita city tour Alias jalan-jalan Tapi tetap dengan ibadah Ya, biasalah ya Di luar ibadah penting Kita biasanya diajak dengan travelnya jalan-jalan nih Satu ke Masjid Kuba Lalu Ke Masjid Qiblatain Lalu Ke Kebun Kurma Nah Sejarah Masjid Qubatang Qiblatain Kayaknya teman-teman baca buku sejarah aja ya Daripada gue yang jelasin Kalau ke Kebun Kurma Seperti biasa Selain teman-teman bisa Belanja Kurma Dengan berbagai macam pilihan Dengan harga yang murah Bisa ditawar Plus teman-teman juga bisa santai-santai Di belahangnya itu Di Kebun Kurma nya Disiapin kayak Ya tempat-tempat nongkrong Tradisionalnya orang Arab lah Adem banget Dan kebetulan Emang enak buat nongkrong Karena di Arab Lagi musim agak dingin Karena udah mulai masuk musim dingin Santai banget Mas, mas, mas Jafran Mas, mas, mas Angga kalau mereka-mengang bawa marah beneran ya Kak? ada yang pernah iseng itu ayo, ayo, ayo ayo, ayo, ayo satu, dua, tiga boleh, boleh, boleh boleh, boleh boleh, boleh contohnya bisa jadi bagus, gini, gini nih ayah ya, jadi apa ini eh, fotoin yang dia, fotoin fotoin, fotoin, fotoin yang kok itu ilmu dari mana sih Jeng? dari minta Mbak Butawis tadi jago ya, itu dibalik oh biar atasnya lebih kelihatan ya, oh bukan gitu loh kak bukan gitu, tadi itu itu berarti dia udah dilapin dengan emas ini, anak bu deh yang dia balik-balik kamera, gue baru nyambung juga nah gini nih jadinya nih iya dapat, oh iya juga ya tapi gimana sejadinya? nggak kayak gitu dia, gimana sih kita pakein lo pake jadi, yang jauh itu nggak sih disibuk cara efek foto hahaha gimana sih, Mbaknya, tunggu-tunggu ini kan dibalikin ya kan hmm terus, Tano ternyata nggak apa-apa kak, nunggu nggak apa-apa kak, nunggu nggak apa-apa kak, nunggu ya dia akan kembali eh, hari, hari jangan 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 nggak apa-apa kak apa-apa kak apa-apa kak enggak, liat aji ya dia akan kembali bingung pun nggak tahu semua Terima kasih telah menonton 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 Dan kalau teman-teman kesini Biasain membawa uang kecil Bisa bersedekah Untuk para pekerja masjid Yang tukang keliling servisnya Tukang jaga masjidnya Biasanya mereka saudara-saudara kita Dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India Dikasih 5-10 real Pastinya mereka suka banget Mau lebih juga Alhamdulillah Dan uang kecil tadi bisa juga dibeliin Pakan burung darah Karena di area masjid kubah ini Bakal banyak banget teman-teman temuin Burung darah Indah-indah, cakep-cakep Abang dekat papa Kita mau rekam dulu video disini 5 menit ya Sama foto-foto kita bertiga, oke? Disini disini Abang, disini bang Nah Video ini, udah-udah-udah Dadah Dadah Jangan joget-joget tuh kan, nggak boleh ya Siapa? Anka, joget-joget Yuk, ke TomTom yuk Ayo, TomTom Papaku yang dingin Iya, boleh Itu yang dingin tuh Tunggu, 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 Tunggu Tunggu, Bapak ini Iya, Tunggu Mana gelas baru yang ini? Dua-dua Kak, ambil kak, dana-dana kak Dua-dana Itu kak, derus kak, yang itu kak Duh, lalatnya Bang, ambil lombang Eh, kok dibuang Udah banyak kak Tunggu, nggak apa-apa, minum Bang, izin bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hah? Hah? Eurgh Ini bang Ini bagi sini Ini ada air putihnya Nggak apa-apa, campur Alhamdulillah Alhamdulillah Who's this, who's? Bismillahirroh Hehehe Bismillahirroh Who's Aus Nanti kita lihat burung banyak kok kita videoin pasupirnya, tunggu Bang tunggu, tunggu yuk awas Assalamualaikum, ada yang sedekah mas bagi-bagi minuman Pak, maaf ya Pak iya Pak di mana Pak? iya, abang mau duduk di mana? maaf ya Pak nah, ini tempat kebun kurmanya ya, sebenarnya ini adalah tempat perkebunan milik orang lokal yang menjual kurma macam-macam kurma dan di belahangnya juga ada kebun kurmanya sekaligus tempat nongkrong seperti ini buat teman-teman santai-santai berasa liburan dan merasakan gimana sih tempat nongkrong tradisionalnya orang Arab atau Saudi Arabia di kebun kurma sensasinya gimana? ya ini dia ya ini dia sejak kami 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati